Hak cuti bagi ASN yang mendampingi istrinya melahirkan seperti yang termuat dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini menuai beragam komentar masyarakat. Sebagian besar mereka mengaku setuju dengan kebijakan tersebut mengingat pentingnya pendampingan suami di masa melahirkan. Namun jangka waktu cuti harus diatur sedemikian rupa dan berikut tanggapan dari warga. Menurut saya sih saya setuju banget dengan rancangan UU pemerintah di mana pria diwajibkan ataupun mungkin diberikan kesempatan untuk dapat mendampingi pada saat istrinya melahirkan. Karena dengan pria ataupun para suami mendampingi istrinya pada saat melahirkan selain dia dapat membantu untuk mengurus anak mungkin ada beberapa kewajiban yang dapat ditunaikan seperti misalnya mengurus akadat kelahiran anak-anak ataupun mungkin membantu tugas domestik istri di rumah ataupun mungkin di saat kondisi istri yang belum stabil mungkin dia bisa seperti yang kita tahu kalau di Indonesia ketika ada ibu-ibu yang melahirkan mungkin ada banyak keluarganya yang datang mungkin dia bisa untuk membantu mendampingi. Untuk ASN sendiri sih setuju karena kan dia kan untuk menemani istrinya lahiran cuman untuk waktunya sih jangan terlalu lama untuk jutinya itu karena kan takutnya kinerjanya kan untuk di pemerintahan terganggu gitu. Melahirkan itu nggak hanya untuk istri saja tapi suami pun juga punya peran besar untuk melakukan kegiatan itu bersama sih. Mungkin 1-2 bulan kali ya untuk 1-2 bulan pertama itu kayaknya butuh dukungan untuk istrinya juga. Terima kasih telah menonton!